Kayaknya mekanik juridik lagi agak-agak ini nih, sepanang nih hari ini RENSI di obrol jilis nih ya, ini agak-agak hangat Pak Bukan lu Barangnya lah, muset, kesendirian Supaya saya rokok aja Pak Oke guys, ketemu lagi di vlog Oboi 05 Dan seperti yang kalian lihat di depan gue sudah ada kerangka dari Supra punya Bang Rizal Ini kita kerjain selama kita traveling ke Mandalika kemarin di powder coating semuanya ya Ini blok mesin, arm, semua partnya ini bagian depan dari kenal potnya Lalu ini stang, semuanya Itu ada part-part lain yang juga sudah selesai di powder Hari ini kita akan mulai proses perakitan Cuma ternyata memang masih ada satu problem guys Dan kita tahunya sedikit agak belakangan Jadi ternyata kaki-kaki Supra punya Bang Rizal ini sudah dimodifikasi Jadi Supra X125 Ini kan hasilnya 110 ya, masih yang tahun lama kan Nah, salah satu modifikasinya adalah menambahkan rem cakram di roda belakang Tapi ternyata setelah kita bongkar velg bagian depannya itu tidak ada gearbox untuk speedometer Jadi kita harus cari lagi dan baru nemu barangnya Seperti ini Serupa tapi gak sama, sama-sama palang Ukurannya juga sama, cuma kalau di bawaannya yang di motor Bang Rizal ini masih kecil Jadi ini cuma buat 4 seal doang, buat nutup Sementara Supaya speedometernya bisa berfungsi dengan baik Dan semestinya ini ada gearbox untuk speedometernya Dia sedikit lebih besar ya Jadi kita baru dapet ini Cuma ketinggalan, belum di powder coating Jadi barang ini langsung akan kita kirim ke koapen hari ini juga Dan mudah-mudahan nanti malam atau besok pagi bisa selesai Kita ambil, tinggal kita pasang nanti Dan mudah-mudahan berfungsi dengan baik Ada satu hal yang menarik guys Jadi kemarin itu kita kontak Bang Rizal Kita mau janjian mau nganter motornya dalam beberapa hari ke depan gitu ya 2-3 hari ke depan Cuma dia seharian Bahkan 2 hari gak bisa dihubungin Kita panik Ini kenapa gitu Maksudnya dengan profesi sebagai ojek online Masa handphone gak bisa dihubungin Gimana caranya terima order gitu kan Jadi akhirnya panik kita kontak lagi kemarin yang ngasih nomor Ternyata baru tau kuotanya abis Jadi dia tethering sama temen kalo lagi narik Astaga Bang Rizal Mudah-mudahan Bang Rizal rezekinya dientengin Dikasih banyak berkat sama Tuhan Supaya Bang Rizal bisa mendapatkan banyak orderan Semangat Bang Rizal Kita disini juga semangat ngerjain motornya Bang Rizal Oke ikutin guys proses perakitan Dan sampai nanti kita antar motornya ke Bang Rizal Maksudnya 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 Jadi 저희가 pake yang baru Maksudnya ini udah hancur ya jadi kita ganti pakai yang baru karena saking lamanya ini agak karat nih dikit nih guys soalnya jarang rusak juga kan yang ginian oke guys kita ganti guys oke lanjut lanjut kita sampai jumpa di video selanjutnya gimana sayang sayang nih sila cerita kondisi motor udah beres 100% ya wuuh bagian mesin mantap tadi sempet debat sama Maden masalah karbo ini karbonya bagus atau kayak gimana rencana kan kemain emang gak didata gak dibeli kan ini ori loh ya ori jadi gak usah diganti ya sayang lah kalau diganti ini ori banget bawaan motor tuh kalau udah diganti berarti kan masuknya lokal jadi aman aman selesai penemasangan karbulator ini kita mau ngelakit rangka pakai kapi oh iya sayang iya lai gimana mandalika om kemana mandalika kamu gak akan muat hemmm pepe luar biasa emang bapak sammら iya lanjut pak lanjut ioran Aduh Aduh Kita udah mau masuk ke bagian kaki-kaki Mau pasang arm Ya setelah di powder coating dan setelah di cek ternyata Bos armnya goyang Waduh gimana ini Waktu udah lempet juga udah sore Tadi udah jalan sebagian Tadi Jaya mau pikirin Buat nyari bos arm Kenapa minta diganti bos armnya Kenapa say Kalo misalnya ga diganti goyang-goyang begini Bapak bukitnya Kalo ini jadinya kalo belok nih Atau Oh ga diganti Siap om Waduh Kacau Kita ga dapet nih Jadi kita ga usah perlu ke bubut ya Kita bawa sendiri aja ya Kita bawa sendiri Pokoknya lanjutkan Kari ini harus selesai om Kalo gue kira harus jadi di kit aja Kul beles banyak Kok makanya di tukang tau ya Bers padahal Kau 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 kasih oli dong masukin ini yang belum kenapa mencet pak lagi terus nah ini adalah salah satu teknik pakai kumis lu di kuas pakai kumis lu di kuas di kuas sebelah lagi dong ini udah ya itu udah keluar belakangnya berarti emang dia kalau mau keluar harus digosok-gosok dulu luarnya secara halus luarnya di dalam jadi gak di luar nah itu dia tapi dia keluarnya keluar ini belum nih awas coba kencetnya kentol lebih cim lagi ser nah ayo coba ayo luar nih luar nih belakangnya 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 ternyata gak sedampang kayak tukang tambal kan ya karena apapun profesinya itu memang butuh jam terbang ya kan lu berapa kali ngisi angin ini pak bahan baru lagi biasanya kan kita ngisi angin yang udah emang bahan kempes ini kan pasang baru nih coba kembes ya oke kecobaan terakhir kecobaan terakhir ah ewe kalau bikinnya kalau bakal bikinnya dikit lagi guys dikit lagi nih dikit lagi nih udah mulai keluar nih bisa gak kira kira kita kencengin ya ini ini tanpa om adek tanpa om aden nih oh jadi kan luar biar lemah dasar gimana kumis lainnya bisa guys coba kita tanya sama ahlinya gimana? udah bener belum? lambat nih coba lihat sombong banget deh oke gak bener deh remain eh ayo bayar bayar dari ini pak lagi gosok maaf mana kumis lele? eh ngomong deh takut deh takut deh lemah lemah jadi guys memang waktu ngambil motor ini lihat secara langsung memang agak-agak ada yang aneh gitu cuma karena memang udah secara warna juga udah bukan yang motor baru gitu ya jadi ngeliat bentuknya tuh kayak ini Supra X tapi kok ada ornament-ornament yang udah agak baru gitu nah ternyata memang kita lihat disini ya kenal potnya ini udah pake yang 125 ini juga terus di sebaik belakang nih cakramnya ternyata kalau yang hasilnya itu masih teromol harusnya tapi ini ternyata udah ada perubahan gak masalah sih ini oke juga sebenernya dan gak nambahin kerjaan kita juga walaupun tadi di awal sempat kita bahas sebenernya problemnya ada di roda depan ya karena roda depannya aslinya gak dipake dan dia pake punya kayak 125 cuma dia gak ada gearnya gearboxnya gak ada jadi spirometernya mati terus iya sekarang udah dicamatan nah sekarang dengan kondisi kita cariin walaupun second ya terus kita podon coating tapi nah tuh udah mulai gerak-gerak tuh ya kedet-kedet tuh ini masih karena putarannya putaran rendah kan gitu jadi ya lumayan lah buat seru-seruan kaget juga tadi kita dadakan harus ngelakuin perubahan gitu cuma untung semuanya bekerja dengan maksimal jadi sekarang hampir jam 10 malem motor 80% lah ya siap ini diberesin nih sampe beres langsung dia gak mau balik lagi besok kerjaannya banyak berapa motor masih berapa motor masih ngejergokom ada deh di sini si opoma om kita kan ada project bikin ini nih mau cepukan guys kita tuh dari 7 bulan yang lalu guys ada project bikin mesin nih kepala 3 kepala 3 gimana ceritanya udah sampe mana stanser 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 udah bikin 3 udah bikin 3 yang jadi problem jalur oli jalur oli pengecorannya yang itu jadi kan ngecor lagi jadi jadi yang sanggup kerjain itu siapa? apa perlu gua bawa ke tempat lain? tadi sih ada yang bilang ada yang ngasih mesin bubud ya ada mesin bubud kita kerjain gua kenal sih lu tadi ngeluarin itu bahan beracun oh saya aja ampun kan mesin bubud siap nih masa habis nelen telur naga gua mesin bubud siap om aden lanjut dong begini dong apa tuh lanjut tapi ada yang kerjainya gua gak yakin ada yang kerjainya lagi kita partner lah bukan lu bareng lah muset kesendirian kayaknya saya robot aja mulai komplain aduh hidup ya hidup lah yaudah lanjutin aja guys ntar kita diskusi-diskusi warung kopi ya kan kita masih ada motor mini kita mungkin pas bulan puasa kita kerjain motor mini sekaligus nyelesaikan trailnya abah terus kita akan bangun motor ini tapi nunggu mesin bubud tadi ada ya mesin bubud ada ya lu dikirim makeupan tuh mesin bubudnya gede kecil yang kecil dong seneng gak seneng percuma kasih gede-gede bukan lu yang ngerjain lu gitu ntar gua lagi yang kalau dikit-dikit kan saya yang ngerjain ya justru itu oh sekalian lengkap sekalian lu minta apa mesin argon mesin argo mesin ada las ada las juga ada las juga ada las argon dong ada las argon oh las argon kayak karbit iya dong harus gitu iya jadi kayak di luar negeri gitu ketek 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 tapi lu seminggu eh tapi kalau ada lu seminggu 4 hari disini ya buset ya dia gak mau seminggu 4 hari disini maunya seminggu sekali doang gak bisa dipotong sama Denpas ya sudah dipotong aja ini guys ini kemarin asnya udah selek gak habis banget jadi gearnya berputar di tempat gak muter jadinya kalau kalian lihat di part 1 itu pas motornya dibawa sama Bang Rizal listut sama temennya sekarang kita udah ganti asnya jadi udah bisa muter ya kan tuh muter dia ya aww 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 yang depan tajem nih hehehe go 2 hello Terima kasih. Terima kasih. Kita potong dari sini. Kenapa nggak inginnya dipotong? Sayang ini Pak. Jadi kita berkesenian lah. Tapi yang rapi itu. Yang nggak kelihatan potongan. Berarti kita ke publik dulu ya Pak. Kita cetak dulu, kita molding lagi. Siap Pak? Siap. Oh kalau mekanik juri gitu, nandain mau pakai apa juga jadinya. Terima kasih. 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 Terima kasih.